Ketika kita bersatu, insya Allah nanti bersama guru-guru besar yang ada di sana di Padepokan Tapi tunggu dulu Mas Denny, tunggu dulu Mbak Ilok Bukan saya gak menghargai sahabat Mbak Ilok ini dari perburuan macan putih Tapi Mas Denny tampangnya dia seperti ini Waduh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semua, teman-teman atau sahabat Mama Sekaryo Baik di Indonesia ataupun di luar negeri Kita doakan yang lagi sakit, semoga sakit yang disebutkan oleh Allah SWT Dan dimurahkan rezekinya buat teman-teman semua yang hadir dan menonton video ini Baik video di channel kita ataupun di channel-channel teman-teman atau guru besar sendiri Yaitu Mama Sekaryo Nah, hari ini disini Mbak Ilok ditemanin sama Mas Rian Iya Tadi kita selamatkan Mas Rian dari cengkraman prajurit Lubu Bumi, bener gak Mas? Bener, bener Oke Itu lukanya tadi udah dibersihin ya Mas? Udah Mas Oke Jadi Mbak Ilok silahkan ada yang mau disampaikan atau dibuka terlebih dahulu Silahkan Mbak Ilok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ya, disini saya Mbak Ilok ya Akan menyatukan kekuatan Dimana para spiritual Ataupun Diluar dari Padepokan Begitu ya Untuk menyatu Demi kekuatannya Untuk membasmi Dari Pasukan Lubuk Bumi Iya Baik loh Saya potong juga Tadi saya sempat Menyaksikan Live daripada Channel Dari Mama Sekaryo Dimana disitu Muncul kembali Tiga pasukan Tiga Pendekar putih Yaitu dari Padepokan Sedang Sejagat Nah, saya melihat disitu Mbak Ilok Pada Saat mereka live Muncul Guru Besar Mama Sekaryo Begitu saja Bam Beliau disitu menyampaikan Bahwasannya Tiga pendekar yang ada Yang sudah terlihat Kepada kita semua Mampu Untuk melihat kerajaan Daripada Lubuk Bumi Tapi Mereka hanya dapat melihat Tidak dapat memasukinya Karena memang Kesaktian Atau Perlindungan Daripada kerajaan itu Cukup luar biasa Namun Setelah Berbincang Berbincang Seperti itu Ya Kemudian Mas Sekaryo Itu pun Lalu Wah Allah Siapa ini Siapa ini Mas Tadi lupa saya Inilah yang saya tunggu-tunggu Dari Siapa Mbak Ilok Ini adalah Sahabat saya Sengaja Saya undang Untuk persatu Perkenalkan Dari Macen Putih Oke Silahkan Silahkan duduk dulu Mas Perkenalkan diri Siapa ya Oke Mbak Ilok Siapa ini Mbak Ilok Kok bisa-bisa Kedatangan Ini adalah Sahabat dari Satu Perguruan dulu Lama tidak Ketemu gitu Namun Setelah saya Berkomunikasi Melalui kontak batin Insya Allah Ternyata Dia ini Menyambung begitu ya Untuk Menghadiri Apa yang saya Maksud Dan apa tujuan saya Untuk mengundang Pasukan Macen Putih ini Oke Nah disini ya Mbak Den Kami disini Untuk Menyatunya Kekuatan ini Untuk menumpas Pasukan Lumpu Bumi Begitu Jadi kira-kira Dari perguruan Macen Putih ini Kira-kira bersedia Begitu Saya panggil kan Untuk membantu Untuk menyerang Ini karena sangat Genting-genting sekali Mbak Ilok Mbak Ilok mohon maaf Saya potong Dijelaskan dulu Mbak Ilok Siapa itu pasukan Atau prajurit Lumpu Putih Dan apa yang dia lakukan Sehingga kita harus menyerang dia Kasih tau dulu Mbak Ilok Dia sudah Ada tau beritanya Sikit-sikit Sudah dengar kabar begitu kan Yang gimana Pasukan Lumpu Bumi Ini Memakin merajalela Begitu ya Jadi semakin Meluas Pedepokan guru kita Sudah diambil alih mas Guru kita Yaitu Mama Skaryo Memiliki pedepokan Dengan santri yang sangat banyak Karena memang Pengajaran ilmu-ilmu beliau itu Memang Sangat bisa diterima Lantas pedepokan Setelah beberapa hari belakangan Diambil alih oleh Pasukan Lumpu Bumi Jadi santri pun ada yang disekap Warok ada yang meninggal Santri juga ada yang meninggal Yang saat ini di padepokan itu Ada warok was kita Mbak Ilok Jadi itu harus kita bebaskan Para santri juga kita bebaskan Jadi makanya saya disini Mengundang pasukan macan putih ini Dan Mas Deni Gunanya apa Ketika kita bersatu Insya Allah Nanti bersama Guru-guru besar yang ada disana Di padepokan Tapi tunggu dulu Mas Deni Tunggu dulu Mbak Ilok Bukan saya gak menghargai Sahabat Mbak Ilok ini Dari perguruan macan putih Tapi Mas Deni Tampangnya aja seperti ini Sedangkan saya aja yang berilmu tinggi Bisa di kalahkan Mohon tenang dulu Mas Rian Ijin Buat Perguruan macan putih ya Macan putih yang ada di depan saya Mungkin Arti daripada Mas Rian ya Yang barusan dibilangin Mau melihat kemampuan Yang dimiliki oleh Mas Boleh Mari kita basmi Kita tumpas mereka Baiklah saya minta Macan putih Untuk memperlihatkan Sedikit ilmunya Jadi Mas Deni tadi Itu yang masuk Kawasannya Itu yang saya masuk Kisanya yang berilmu tinggi Silahkan Mari kita basmi Sebagai ke Nuragan aja Masih kita Jadi yang kita mau ini ya Teman-teman Melihat kemampuan Abang kita ini Yang katanya dari Perguruan macan putih Allah Akhbar La ilaha illallah Apa itu Itulah yang saya bilang mati Mas Mas dulu Silahkan Mas Silahkan Mas Silahkan Mungkin Nanti sini Biar saya Jelaskan Mungkin Sahabat-sahabat kita ini Yang belum tahu Bahwasannya Kesaktian Macan putih ini Bagaimana Jadi disini Setelah mungkin Sahabat-sahabat saya Ataupun Pemirsa Yang belum tahu Kekuatannya Tentang tenaga dalam itu Nah sekarang kan Sudah dibuktikan Nah Justru karena itu Saya akan Mengajak Beliau ini Untuk bersama-sama Ke Pak Depokan Dan bersama Mas Rian Menyakulah Dengan guru-guru besar Yang ada di Pak Depokan Untuk menumpas Para pasukan Ini Beliau saya potong dulu Karena tadi Yang bersuara Tentang kemampuan Daripada Macan putih Adalah Mas Rian Nah Gimana Dari pandangan Mas Rian Jadi setelah saya Lihat jurus-jurusnya Ya kan Dengan Pukulan tenaga Dalamnya Baru saya percaya Kalau Abang kita ini Bisa mampu Membantu kita Dengan bergabungnya Kita ini Mas Den Saya baru yakin Kalau abang kita ini Bisa Untuk menumpas Pasukan Lumpuk bumi Itu Mas Den Bersedia Bersedia ya Mas Ya Bersedia Oke Beloh Ada yang perlu disampaikan lagi Atau gimana Menurut saya Menurut saya Menurut saya mungkin Sahabat-sahabat saya Ataupun Pemirsa Yang belum Jelas ya Disini sudah Saya jelaskan Mungkin pun Mas Rian Sudah percaya ya Dengan Kekuatan ilmu Kebatinan Dari Macan putih ini ya Dibuktikan Dibuktikan begitu ya Karena mungkin Bilo ini Ini dari Apa teman-teman kita Yang ada di Indonesia Di luar negeri Bertanya Kapan kira-kira Mbak Ilo dan para tim Bisa membantu langsung Para warok yang ada disana Yang masih bebas Para santri yang Terus berjuang Ya Maser-maser Yang terus berjuang Ingin mengambil alih kembali Pada epokan itu Kapan Bisa Makanya disini Saya Berembuk Atau bermusawarah Ataupun berunding Begitulah ya Istilahnya Bersama guru-guru Yang ada Di Luar daerah Begitu Nah gunanya apa Untuk menyatukan kekuatan Mbak Dan Iya Jadi setelah begini ya Kita Dengan persatunya ini Ya insya Allah Dengan izin Allah Kita akan Bisa mengalahkan Yang segerombolan Banyak begitu Dari pasukan Lopo bumi itu Oke Mas Jan Putih siap Siap Oke Mbak Ilo siap Mas Jan siap Siap Oke Saya tutup dengan Wabilai Topik Odeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh